Hai guys, welcome back to Miracles channel By the way, gue mau sedikit cerita Jadi hari ini, sebenernya kemarin tuh gue seneng banget Karena Instagram gue finally di-verified Yeay Akhirnya ada centang biru gitu guys Thank you so much guys yang udah follow Instagram gue Dan ngikutin Insta story gue Please stay with me, I love you guys so much Sebenernya masih ada hubungannya juga dari Instagram Jadi gue tuh menerima banyak banget DM dari temen-temen Pertanyaannya seputar Kak gimana ya caranya biar gak bosen belajar Gimana caranya biar gue tuh bisa semangat belajar Apalagi ya gue paham banget di kondisi pandemi gini Kita gak bisa ketemu sama temen-temen di sekolah Kita harus belajar sendiri di rumah Mungkin yang tadinya kita bisa dapet semangat dan antusias Dari sekitar kita, dari temen-temen kita di kelas Jadi gak bisa gitu So yang bisa kita lakukan adalah Kita harus muter otak lagi gitu Gimana caranya kita bisa tetap membuat diri kita semangat Semangat nyaman dengan belajar tetap di rumah So di video ini gue bakalan sharing tips ke kalian Gimana caranya gue meningkatkan semangat belajar Yang pertama Kalau capek tidur Ini tipsnya mungkin kalian gak nyangka-nyangka ya Meningkatkan semangat belajar tapi kok disuruh tidur gitu But seriously Kalau kalian gak ada energi lagi Badan kalian udah lelah Pikiran juga udah gak bisa fokus Mendingan tidur Coba deh ya mungkin lo sekolah online dari pagi sampai siang ya kan Terus badan udah capek Udah gak fokus lagi Tapi lo maksain tetep Ngelanjutin belajar buat UTBK misalnya Ini kan kondisi badan lo udah gak fit lagi Jadi lebih baik lo istirahat dulu tidur gitu Tidur siang and then baru lo mandi Ini saran gue ya Mandi itu udah seger kan Makan baru lanjut belajar Buat lo yang kelas 12 ya belajar UTBK Atau buat lo yang masih kelas 10, kelas 11 Boleh belajar ngerjain tugas Ya nyicil-nyicil UTBK juga bisa Jadi kalau gue gitu Kalau matanya udah lima watt Mendingan dipake buat istirahat dulu Karena kalau dipaksa buat baca buku Gak bakalan efektif Ibaratnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan Jadi daripada lo buang-buang waktu Inputnya banyak Tapi outputnya sedikit Jadinya gak efektif kan Gak produktif gitu Mendingan istirahat dulu Tidur siang pun 1-2 jam cukup lah gitu Atau kalau kalian bisa micro nap 15 menit gitu 10 menit And then langsung bangun lagi Itu juga bisa Apa ya Gaini energi lah Dari tidur Cuma 10 menit Tapi ada beberapa orang yang Kurang bisa nih Dengan tidur 10 menit Abis itu langsung seger Jangan kelamaan tidurnya Jangan sampai pagi pula Kalian baru bangun Ya kalau capek tidur Kalau lapar makan Intinya adalah Bikin diri kalian itu Full Energinya Kalian tuh gak bakalan bisa semangat Kalau energi kalian udah terkuras Mood juga udah capek gitu ya Jadi Gain energy And gain mood Jangan dipaksain Kalau kondisi badan Sedang tidak optimal Kuncinya Itu adalah di Efektivitas Bukan di efisiensi Oke Yang kedua Yang kedua adalah Baca-baca-baca Kenapa Baca-baca-baca ini adalah Tips yang kedua Karena dengan membaca Kita itu Bisa mengaktifkan Imajinasi kita Dan membuat kita sadar Bahwa di dunia ini Ada banyak banget Hal yang gak kita ketahui Ada satu quotes Dari filsuf Socrates Yang paling gue suka Yaitu Ini gak Gak persis banget ya Kata-katanya Tapi konsepnya gini The more I know The more I realize I know nothing Jadi semakin kita tahu Semakin kita sadar Kalau yang kita tahu itu Ternyata dikit banget Karena ketika kita Baca Dari apa yang kita baca itu Ada detailnya lagi Terus dari detail itu Ada detailnya lagi Pernah gak sih Lo lagi di kelas nih ya Guru udah jelasin And then Gurunya nanya gini Nana Ada yang ingin ditanyakan Terus lo diem dong Enggak bu Lo diem bukan berarti Udah ngerti semua Yang dijelasin Tapi malah Gak ngerti apa-apa Jadi Untuk membuat pertanyaannya aja Lo gak ngerti Mau nanya apa Tenang aja Ini sering terjadi Di gue juga Dosen jelasin Serut-serut Dia Tanya Any question Terus Gue gak tahu Mau nanya apaan Karena gak paham apapun Akhirnya ya Yaudah Ilmunya ngambang-ngambang aja Nah sekalian nih Tips buat mabak Atau kalian yang mau kuliah Dosen itu Ngajarnya Enggak kayak guru Ngajar di sekolah Jadi dosen itu Langsung ke detailnya Jadi dia gak Mulai dari basic Biasanya kayak gitu Jadi sebelum masuk kelas Kita harus baca dulu Topiknya apa sih Yang mau dijelaskan Si dosen A Misalnya Jadi kita tuh udah Ada prior knowledge-nya Jadi ketika masuk kelas Kita udah Dengerti nih Oh dosen ini Ngejelasin ini Oh iya gue baca ini Kemarin gitu By the way Baca yang gue maksud Disini itu Bukan soal baca Buku akademis ya Tapi Semuanya gitu Bahkan hal-hal Yang gak ada Di mata pelajaran Atau di Mata kuliah kita Pokoknya apapun Yang mengaktifkan Otak kita Untuk mencari tahu Apa sih Sebenarnya Yang terjadi Di realita Misalnya Lagi siang-siang Aduh panas Lo mau beli kopi Di kopi itu Ada es batunya Nah lama-lama Ada air nih Muncul di Sekitar gelas lo Di luar permukaan gelasnya Nah coba Lo jawab di kolom komentar Kira-kira Air yang ada Di luar gelas itu Asalnya Ya Dari luar gelas Atau dari dalam gelas Coba komen di bawah Gue juga penasaran Jawaban kalian Atau pertanyaan-pertanyaan Tentang space and time Jadi ketika lo di Jupiter Dan gue di bumi Lo akan ngeliat Kalau detik di jam gue itu Bergerak lebih cepat Daripada detik yang ada Di jam lo So Sebenarnya waktu itu relatif Karena apa Dan How it works Lo googling sendiri aja Ketika lo denger Atau baca informasi Kayak gini Yang somehow Bisa Blow your mind Otak lo bakalan Ketriger gak sih Buat nyari tahu Lebih lanjut Nah ini bisa ningkatin Semangat lo buat Ngulik Atau belajar Lebih dalam lagi Dan lebih luas lagi Gak usah dibikin ribet Mulai aja baca Dari hal-hal yang sederhana Hal yang relate Ke realita Atau Bacaan yang lo suka Dengan begitu Semangat belajarnya Akan muncul dari dalam Dari internal kita Bukan dari luar Dari lingkungan Nah Semangat atau motivasi Yang muncul dari dalam ini Itu lebih long last Daripada yang munculnya Dari luar Misalnya lo disuruh orang tua Ayo belajar Itu kan motivasinya dari luar Gue belajar karena orang tua nyuruh gue Tapi Kalau motivasinya datang dari internal kita sendiri Gue belajar karena gue pengen tahu Gue belajar karena Gue penasaran nih sama hal ini Nah itu motivasinya bisa Jangka panjang Long last Jadi bukan sama pacar doang yang long last Tapi motivasi dan semangat belajar juga Harus long last Yang ketiga Ini relate banget sama Kondisi lagi pandemi gini ya Sekolah online dan sebagainya Kayaknya yaudah Berarti kita butuh gadget yang nyaman buat dipake belajar Di video sebelumnya gue udah pernah bahas Tiga aksesoris laptop untuk sekolah online Cek aja videonya disini Kalau masalah gadget sebenernya dikembalikan lagi Ke setiap individu Karena kebutuhan Masing-masing kita itu berbeda-beda Dan preferensi yang membuat kita nyaman itu beda gitu Misalnya ada orang yang lebih nyaman Kalau ngetik di laptop ya Untuk membuat catatan Ada juga yang lebih suka nulis pake tablet gitu ya Pake stylus pen Ada juga yang prefer nulis di kertas pake pulpen Jadi first of all Ketahui dulu zona nyaman lo dalam mencatat atau dalam belajar Asik Nah buat kalian yang lebih suka belajar pake tab Atau temen-temen yang sebenernya Suka kak belajar pake tab Tapi belum punya karena mahal segala macem Oke gue bakalan kasih tau ke kalian Ini ada tab yang menurut gue affordable gitu ya Buat pelajar Dan didesain khusus Memang untuk belajar Namanya Olight Edutab E3 Di dalam boxnya ada stylus pen Dengan high sensitivity Yang menghasilkan goresan yang smooth dan detail Pen ini juga bisa banget kalian pake Untuk gambar-gambar Atau sekedar nyoret-nyoret Nyari jawaban soal matematika Nah selain itu dia juga punya fitur eye protection Jadi akan ada notification Kalau jarak mata kita ke tabletnya itu kurang dari 30 cm Terus apabila pemakaian dalam kondisi terguncang Non-stop selama 3 menit Misalnya kita lagi pake di dalam perjalanan gitu ya Ada notifnya juga Sehingga kita atau adik-adik kita Bisa lebih sehat dalam menggunakan gadget ini Selain itu ada juga fitur automatic brightness Jadi kalau cahayanya terlalu terang gitu ya Lampu tablet ini akan berkurang secara otomatis Demikian pula sebaliknya Yang menarik juga orang tua bisa mengawasi Dan mengontrol penggunaan gadget ini Secara jarak jauh ya Dengan cara meninstal aplikasi Olight Edu App Yang terkoneksi dengan Olight Edu Tab Terus ada fitur time management Yang memudahkan orang tua mengatur penggunaannya pada anak Juga ada fitur locating Karena terkadang ya anak itu seringkali lupa Dimana mereka meletakkan barangnya Selain itu ada fitur daily schedule Agar orang tua bisa membuat pengingat Pada perangkatnya dan Olight Edu Tab Sehingga kegiatan anak sehari-hari dapat lebih teratur Olight Edu Tab E3 ini memiliki layar 10 inch Dan RAM 4 giga Harganya sekitar 3 jutaan Dan semua produk Olight itu sudah bisa dibeli di Oase ya guys Link pembeliannya juga udah gue taruh di description box di bawah Oke jadi gue dari tadi udah panjang lebar menjelaskan 3 tips Untuk meningkatkan semangat belajar Tapi yang terpenting sebenarnya adalah Dari mindset dan motivasi Dengan punya mindset yang ingin terus berkembang Dan motivasi yang kuat Yang asalnya dari dalam Sehingga dia bisa long lasting Lo akan punya semangat belajar yang konsisten Oke sekian video kali ini See you guys on my next video Daaaah